Lalu? Lalu? Cinta. Saya ngerti. Kalau saya hanya bilang maafin saya, itu gak akan cukup. Bener banget. Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil. Gak adil kamu bilang. Rangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Saya gak tahu salah saya apa. Kau gak salah apa-apa. It's not you. It's me. Itu kalimat paling krisi yang sering digunakan orang yang mau mutusin tapi gak punya nyali untuk kasih tahu apa alasan sebenarnya. Gini, sebelum kita mulai, lebih baik saya jelaskan terlebih dahulu kenapa akhirnya saya mau ketemu kamu. Biar kamu gak salah sangka. Saya ada di sini. Bukan karena saya masih punya perasaan apa-apa sama kamu atau karena saya ingin perbaiki hubungan kita. Urusan kamu dan saya itu udah saya lupakan. Udah gak penting lagi. saya rasa juga begitu kan buat kamu. saya akuin. Bertahun-tahun saya pikir jarak yang jauh sama sekali gak bikin kita takut. Sampai akhirnya saya dan keluarga saya bisa liburan penyinyok dan kita bisa ketemu lagi. Kita dua orang yang paling bahagia di dunia waktu itu. Cinta. Saya belum selesai. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Tiba-tiba kamu berubah. Kerasa sekali kamu tuh menjauhi saya. Email berkurang. SMS juga. Telepon saya gak pernah diangkat. Sampai akhirnya saya terima surat itu. Begu banget. Waktu itu saya terima surat itu sembuh senyum-senyum. Saya pikir romantis banget. Zaman sekarang saya masih dapat surat dari pacar. Saya kira saya akan dapat puisi kamu. Ternyata. Saya mau menjelaskan cinta. Tunggu-tunggu ini penting. Terkahin-tahun juga. Sakit. Habisnya. Kalau bukan karena Alia. Carmen. Maura dan Mili. Hidup saya. Sekolah saya. Berantakan pastinya. Jadi kembali. Kenapa saya mau ketemu kamu sekarang? Itu bukan buat saya. Ini buat mereka. Mereka merasa saya perlu dapat penjelasan dari kamu. Supaya saya bisa lapang jalan hidup baru saya nanti bersama Trian. Sekarang udah tenangkan. Kamu udah nikah? Belum. Kamu boleh ngomong sekarang. Saya akan coba jelasin semuanya. Tapi sambil jalan yuk. Terima kasih. Terima kasih.